Intro Dan Puspomal menghadiri kegiatan sarasehan dan sipneming kapal korvet Upacara penutupan pendidikan dan wisuda sarjana tahunan dan tahuni Akademi Angkatan Laut Angkatan 67 tahun 2032 Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Edwin Esha Mhan Mha Beserta beberapa pejabat utama dan prajurit Puspomal menghadiri kegiatan sarasehan Pembinaan mental ideologi dan sipneming kapal korvet Saratatap muka bertempat di Gedung Balai Samudera Kelabagading Jakarta Utara Kegiatan sarasehan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Yudho Margono Dengan dihadiri pembicara yaitu Presiden RI kelima Ibu Megawati Soekarno Putri Danara sumber mantan Waka Bin Dr. Kiai Haji Asad Said Ali Serta tenaga ahli utama kantor staff kepresidenan Dr. Rumadi Ahmad Acara tersebut dilaksanakan untuk pemberian nama Salah satu kapal perang baru jenis korvet dengan nama KRI Bung Karno 369 Yang nantinya akan memperkuat kekuatan arut sista TNI Angkatan Laut Kegiatan tersebut sangat penting khususnya TNI Angkatan Laut Diguna menumbuhkan semangat, kebanggaan dan jiwa patriotik seluruh prajurit Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wadan Puspomal dan para pejabat utama membesar Panglima Kota Mati Angkatan Laut Komandan KRI serta Komandan Batalion Marinir seum wilayah Jakarta Wakil Komandan Pusat Polisi Militar Angkatan Laut Yang didampingi Direktur Pembinaan Pendegaan Hukum Puspomal Mengikuti rapat koordinasi tentang penelitian penjagaan konflik antara TNI dan Polri Sehingga kedepannya kedua institusi tersebut menjadi semakin solid lagi Yang bertempat di ruang rapat Biru Provost di Propam Mabes Polri Jalan Trunojoyo Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa motif penyebab terjadinya konflik antara TNI dengan Polri Serta merumuskan solusi potensial yang tepat untuk mengumumkan konflik antara kedua belah pihak tersebut Menurut Dr. Trihandika, SSI Selaku peneliti menyampaikan bahwa konflik tersebut berawal dari ketidaksepahaman antara kedua belah pihak Dan apabila tidak diselesaikan dengan benar Maka hal ini akan membentuk siklus konflik yang dapat terjadi dalam jangka panjang Masing-masing perwakilan instansi penegak hukum Mulai dari POM TNI, POM TNI AD, POM TNI AL, POM TNI AU, dan Propam Polri Sangat mendukung penuh pelaksanaan penelitian ini Dan akan terus mencari solusi dalam mengatasi setiap permasalahan konflik yang terjadi antara TNI dan Polri Sehingga kedepannya, sinegilitas antara kedua instansi tersebut menjadi semakin kuat dan profesional Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI, EDWIN SH, MHAN MH Memberikan jam komandan kepada seluruh perwira, bintara, tamtama, dan PNS Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Di gedung RB Supardan, Kelapa Gading, Jakarta Utara Pemberian jam komandan merupakan bagian dari pembinaan dan perawatan personil Yang dilaksanakan oleh komandan puskumal kepada seluruh prajurit Dalam kesempatan tersebut, dan puskumal menghimbau kepada seluruh personil puskumal Bahwa sebagai umat beragama, sudah sepatutnya untuk selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Atas nikmat yang sudah kita terima Beliau juga menyampaikan tentang pentingnya bekerjasama dalam pelaksanaan tugas pokok Tujuan diadakannya jam komandan tersebut adalah untuk membahas mengenai setiap permasalahan yang dihadapi Saran dan masukan serta evaluasi sebagai motivasi bersama Dalam menciptakan rasa kepedulian dan rasa kebanggaan menjadi anggota puskumal Power Edik Leda Laut PM Iyanu H. mewakili komandan POM Lantaman 4 Tanjung Binang Melaksanakan kegiatan penyeluhan dalam rangka serbuan teritorial Lantaman 4 tahun 2022 Dengan isi materi tentang bahaya narkoba kepada masyarakat Seiladi, Kampung Bugis Di Aula Pertemuan Taman Buah Bukit Manu, Kelurahan Kampung Bugis, Tanjung Binang Penyeluhan tentang bahaya narkoba yang diberikan Pak Ur Edik POM Lantaman 4 Tanjung Binang Bertujuan agar seluruh masyarakat Seiladi, Kelurahan Kampung Bugis Mengerti akan bahaya narkoba dan sanksi hukuman yang akan diterima bagi pembuat, pengedar, dan pemakaian narkoba tersebut Tidak lupa Pak Ur Edik POM Lantaman 4 Tanjung Binang Juga menghimbau agar seluruh masyarakat berani berubah menjadi lebih baik Dengan meninggalkan budaya rutinitas yang tidak produktif, serta menjauhi obat-obat terlarang tersebut dan hidup sehat Pusat Polisi Militer Angkatan Laut mengirimkan personel untuk mengikuti kegiatan Focus Group Discussion Yang digelar oleh Ojen TNI di Park Hotel, Jalan DI Panjaitan, Nomor Kav 5, Cawang, Jakarta Timur Pada kegiatan tersebut diikuti oleh Kasuk Dit Idik, Dit Bigabum, Bus POMAL Letkol Laut PM, Aman Kurniawan, MTR Hanla, MM Serta dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing satuan yang ditunjuk Kegiatan FGD tersebut mengambil tema Tindak Pidara ITE dan Pembuktiannya Dalam kegiatan tersebut dibimbing langsung oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI, Mayor Jenderal TNI, Dr. Agus Dhani Mandala Dikari, M.Hu Dalam sambutannya, Kawa Bin Kung TNI menyampaikan FGD ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme auditor Dan sekaligus bagai wahana diskusi dan bertukar pikiran Agar para perwira TNI yang bertugas dalam penegahan hukum Khususnya para auditor harus mengerti dan memahami secara komprehensif tindak pidana ITE dan pembuktiannya Direktur Pembinaan Penegaan Ketertiban Bus POMAL Kolonel Laut PM, Ahmad Iqbal Amrullah, SPD Menghadiri kegiatan yang diadakan oleh TNI Angkatan Laut Sebagai tim pelaksana seleksi calon komandan upacara, komandan kompi paski belaka Dan pembawa acara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022 Di Istana Negara bertempah di lapangan Apel Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur Kegiatan yang dilaksanakan tersebut diikuti oleh peserta dari kotama-kotama TNI Angkatan Laut Dalam pelaksanaan seleksi tersebut, Korps Polisi Militer Angkatan Laut Mengirimkan perwakilan di antaranya, yaitu Kolonel Laut PM, M. Erwin Kasihun Sebagai calon komandan upacara Kapten Laut PM, Dharma sebagai calon komandan paski belaka Serda POM, W. Olivia Permata Sunda Dan Serda POM, W. Novarita sebagai calon pembawa acara Kandidat yang lolos enam besar nantinya Akan melaksanakan seleksi di depan kepala staf Angkatan Laut Laksamana TNI, Yudho Margono Dan pejabat utama Mabesal pada hari Selasa 28 Juni 2022 Setelah dilaksanakan seleksi di tingkat matra Selanjutnya kandidat yang lolos akan mengikuti seleksi di tingkat pusat Seleksi ini dimaksud untuk memilih pejabat dan petugas upacara terbaik Yang nantinya akan mewakili TNI Angkatan Laut Pada saat upacara peringatan kemerdekaan 17 Agustus di Istana Negara Jakarta Direktur Pembinaan dan Penegaan Ketertiban Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Kolonel Laut PM Ahmad Ibal Amrullah SPD Yang didampingi oleh Kabat Lalim Puspomal Letkon Laut PM Nanda Menghadiri rapat kesiapan rencana penelenggaraan penanaman mangrove Dalam rangka menyambut grud ke-77 Republik Indonesia Hari Mangrove Dunia tahun 2022 Menyambut forum kerjasama multilateral G20 Yang bertempat di ruang rapat Magonis Potmaral Kelapa Gading Jakarta Utara Pelaksanaan penanaman mangrove nasional secara serentak dan terpusat ini Rencananya akan dilaksanakan di kawasan mangrove Tanjung Pasir Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tanggera, Provinsi Banten Yang akan didampingi langsung oleh Presiden RI Joko Widodo Terkait dengan hal tersebut Polisi Militer Angkatan Laut Akan mendukung secara maksimal kegiatan tersebut Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kepolisian militer Ditemui di sela-sela kegiatan rapat Diri Bindik Aktif Bus Pomal menyampaikan Bahwa Pomal akan menyiapkan personel dan material Sesuai dengan kebutuhan Serta tentunya dilaksanakan sesuai dengan prosedur Dan rencana operasi yang telah disiapkan sebelumnya Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI, Edwin, SH, Mhan, MH Didampingi Ketua Cabang BS Jala Sinastri Bus Pomal Minya Weni Edwin Menghadiri upacara penutupan pendidikan dan wisuda Sarjarat Taruna dan Taruni Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-67 tahun 2022 Di Gedung Maspar di AAL, Bungi Moro, Surabaya Upacara penutupan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudho Margono Dalam amanatnya, Kasal menyampaikan bahwa tugas dan tanggung jawab Sebagai perwira TNI Angkatan Laut yang baru selesai dilantik Dituntut harus mengaplikasikan ilmu yang didapat selama di AAL Demi kemajuan TNI Angkatan Laut Dan keberhasilan di medan penugasan yang akan dihadapi di hari esok Pada upacara tersebut Kasal secara resmi menuntut pendidikan sekaligus memisuda 106 Taruna Dalam upacara kelulusan tersebut Berhasil keluar sebagai lulusan terbaik AAL Dan mendapatkan penghargaan bintang Adi Makayasa Adalah Sermatutar P. Langtri Esti Fernanda S.T.R.Han Dan penghargaan Adi Pratama Karya Sermatutar E. Garing B. Arum Savitri S.T.R.Han Sermatutar E. Garing B. Arum Savitri S.T.R.Han